...mengkaji ulang dampak dari perubahan nilai tukar rupiah yang kini bertengger di level 14.000 rupiah per dolar Amerika. Pada asumsi dasar APBN 2018, nilai acuan mata uang rupiah sebesar 13.400 per dolar Amerika. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pihaknya akan terus memantau dinamika perekonomian global. Kementerian Keuangan akan terus berkoordinasi dengan Bank Indonesia maupun Kementerian Ekonomi lainnya untuk menjaga nilai tukar rupiah dan ekonomi. Sri Mulyani menilai depresiasi nilai tukar rupiah akan memberikan sisi positif terhadap pos penerimaan ekspor. Ia berjanji akan menjaga defisit anggaran tetap di level 2,91 persen. Di sisi lain, ia menyatakan sedang mengkaji pengaruh nilai tukar terhadap inflasi bersama Bank Indonesia. Serta menghitung ulang anggaran subsidi bahan bakar minyak dan listrik bersama Kementerian ESDM dan Kementerian BUM. Terima kasih. Terima kasih.